Warga sebuah desa di Bantul, Yogyakarta, kini bisa membeli pulsa telepon genggam hanya dengan bermodalkan sampah. Ya, selain cinta lingkungan, jurus Jitu ini dipakai agar warga memilah sampah dapur sekaligus menambah pendapatan rumah tangga. Beli pulsa pakai sampah. Inilah Jitu seorang warga di Sumbadegan, Bantul, Yogyakarta, untuk mengajak warga ramah pada lingkungan. Warga bisa mendapat pulsa telepon jika membawa sampah ke rumahnya. Sampah plastik ia tampung. Saldo lalu ditulis pada buku tampungan layaknya sebuah bank. Nasabah bebas untuk menukarkan saldonya dengan pulsa telepon atau isi ulang listrik prabayar. Banyakan anak-anak itu biasanya minta uang jajan kepada orang tuanya untuk beli pulsa. Untuk saat ini di bank sampah kita sudah punya motivasi baru untuk pembelian pulsa pakai sampah. Bisa juga untuk menuduhi anak-anak yang biasanya pembawa sampah sembarangan. Sebelumnya warga harus menjadi anggota dari bank sampah. Kini bank sampah yang dikelolanya telah mempunyai 500 anggota yang tersebar mulai Sleman hingga Yogyakarta. Tetap menguntungkan yang daripada dibuang dan kebetulan transportnya pun sekalian. Saya kira itu manfaatnya selain untuk faktor ekonomi, penambahan faktor ekonomi yang tadinya tidak bisa dinilai ekonomiskan di bank luar juga tidak merusak lingkungan. Kalau saya sih takut sekali ya, maksudnya karena kalau untuk meliputakan saya itu teman ke pengeluaran keundangan. Jadi kalau misalkan untuk menanggung sampah, kita akan diusakan lebih setidaknya kita mengirim pengeluaran keundangan. Satu kilo sampah dihargai mulai 500 hingga 2.000 rupiah kilogram sesuai jenisnya. Sampah-sampah ini lalu diolah menjadi program kerajinan cantik. Ia berharap sampah plastik itu terkurang dan warga lebih bijak dalam mengelola sampah rumah tangga. Rampas Tioro melaporkan untuk NET.